Ya kendala awal, ya namanya belajar, pernah ada sakit lah, ada yang mati berapa ekor gitu. Tapi Alhamdulillah berjalannya waktu, ketemulah apa penyebabnya, itu kan udah agak terkendali sekarang. Kita dalam perjalanan menuju kandangnya Mas Yanto, kandangnya Mas Yanto, mitra Mas Jedi. Kita lagi posisi di pasar Adirjo, nah ini dia, kita sudah sampai. Ini dia, ini rumahnya. Ini rumahnya. Kita masuk dulu, ke rumahnya. Jadi itu teman-teman. Kandangnya Mas Yanto itu ada dua tempat. Jadi kalau kalian ingin tahu perjalanan kiprahnya Mas Yanto seperti apa, kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Gimana kabarnya, Mas? Kabarnya baik, bagus. Alhamdulillah, ini Mas, ini kan kita di video yang pertama itu, saya review di kandang jendengan yang satunya. Yang di mana itu Mas? Di Labuan Meringga. Labuan Meringga ya. Kalau di sini ini alamat di mana Mas? Alamatnya di Desa Jabung, Ketamatan Jabung, Lampung Timur. Nama saya Haryanto, tadi ya di Jabung, Lampung Timur. Pekerjaan saya Wira Swasta di ekspedisi, jual-beli sembako, terus bertani juga, ini merambah ke dunia ternak kambing. Ternak kambing Mas ya? Iya. Lalu Mas, jendengan kok bisa merambah ke peternaan, ini ada inovasi baru atau emang ini ada masukan dari orang-orang sekitar? Iya, dari orang-orang sekitar, ya itu banyak yang berhasil, terus suka juga, suka lihat kambing di kandang-kandang itu suka. Terus, kedua lahan kita lumayan luas, untuk pakan kita, insya Allah, dari lahan sendiri mencukupi. Oh, artinya jendengan terjun di peternaan ini sendiri, untuk pakan tercover dari lahan kita sendiri? Untuk awal-awal memang pernah beli, untuk awal-awal, cuman untuk ke-ke ini sudah kita ambil dari lahan sendiri sudah mencukupi. Insya Allah sudah cukupi. Oh iya Mas, jendengan memulai peternaan ini dari berapa bulan yang lalu? Berapa tahun yang lewat? Tiga bulan yang lalu. Mas, kalau untuk kendala sendiri selama jendengan di peternaan ini, apa yang jendengan alami Mas? Ya, kendala awal, ya namanya belajar, pernah ada sakit lah, ada yang mati berapa ekor itu, tapi Alhamdulillah berjalannya waktu, ketemulah apa penyebabnya, itu kan udah agak terkendali sekarang. Iya. Jadi pernah mengalami kematian kambingnya Mas? Pernah, pernah. Pernah, pernah kita review di kandang yang satunya. Jadi untuk jadi peternak itu mudah. Terima kasih telah menonton! Apa yang mendasarkan jendengan terjadi peternaan ini Mas? Ya, menurut saya, feeling saya, prospeknya bagus. Pokoknya, bagi pemula yang lain, jangan khawatir, kayaknya masih menguntungkan lah, kalau gitu. Pokoknya, jangan khawatir, masih ter-cover kayaknya biaya operasional. Kalau boleh tahu ini, jendengan Mas dulu, memasukkan kambing ini berapa ekor pertama? Ini dua tahap. Dua tahap ya? Oh, dua tahap jendengan ya? Ya, itu, memang untuk pemula, harus tahu ya kalau kambing baru masuk itu, pasti mengalami, apa ya, kayak stress gitu ya. Trouble lah, Mas ya? Trouble lah, awal-awal. Tapi kalau udah di kandang selama sekitar dua bulan lewat, udah, istirahnya udah mapan itu, udah enak, ngurusinnya udah enak, nggak kayak awal-awal. Iya. Awal-awal jangan kaget kalau yang pemula pasti mengalami, kayak gitu. Ya, jelas ada kematian, pasti itu Mas ya. Pasti itu. Namanya belajar, kita belum tahu ini. Setelah kita pelajari, Alhamdulillah aman ini, saat-saat ini terkendali. Lalu, Mas Yato, yang jendengan pelihara ini rata-rata di betina atau di jantan? Kalau yang di kandang ini jantan semua yang di sini. Yang di Labuan itu memang karena bapak itu kayaknya telaten, jadi di sana untuk breeding aja kayaknya. Tapi ada kandang untuk jantan belum diisi. Karena jantan susah dicari dengan harga yang tinggi saat ini. Untuk menyikapi harga yang tinggi tadi itu, Mas. Gimana jendengan cara menyikapinya, Mas? Ya itu. Di sana siapin breeding yang banyak. Nanti untuk anaknya kita pelihara sendiri. Sambil nyari, nunggulah kalau-kalau harga bakalan stabil. Kalau tidak terlalu tinggi, takutnya nanti... Saat panen? Saat panen, nggak kebagian. Iya juga, bener juga, Mas. Tapi dengan sistem yang jendengan terapkan ini mungkin bisa untuk mengatasi kekurangan bahan, Mas, ya. Dengan breeding ini sendiri. Oh iya, Mas. Kalau untuk pakan. Pakan ini jendengan sudah menggunakan jenis apa saja, Mas? Untuk peternakan yang sudah ada di saat ini, di kandang ini? Ini kita pakai silase, daun singkong, terus onggok ada juga, pakai genjet jagung sama bungkul sawit. Bungkul sawit. Yang di fermentasi. Cuman belum maksimal saya kebanyakan karena lahan kita banyak. Iya. Kita lebih fokus ke 90% ke silase daun singkong. Silase, iya. Sebenarnya sih silase sendiri sudah bagus. Hanya untuk perkembangan daging, untuk menggenjot masih agak lambat, Mas. Emang perlu ada protein yang tinggi. Ini juga ada dapat ampas tahu dari pelanggan tahu TNT kita. Ada ampas tahu. Cuman belum dapat banyak sih. Itu katanya yang sudah ngalamin lebih bagus proteinnya, lebih cepat untuk pengemukan di ampas tahu. Ampas tahu. Cuman kita masih dapat sedikit. Kotanya belum mencukupi, Mas ya. Belum mencukupi. Nanti kalau sudah dapat agak banyak kan mungkin ya silase daun singkong sama pastahu itu kan sudah paling top pokoknya. Iya, Mas Yanto. Sebagai pengusaha yang bisa dikatakan maju dan sukses, terutama di ekspedisi jenengan ya. Ini di peternak ini, ini kalkulasi jenengan ini apa sama dengan usaha-usaha yang di ekspedisi? Hmm, kalau ekspedisi itu resikonya terlalu besar berjalan ya namanya itu. Iya, gitu sekali. Kalau di peternakan ini lebih ke, apa ya, bikin hati ayam gitu. Oh gitu. Terus, ya itu tadi. Daun singkongnya untuk makan kambing, nanti kotorannya bisa bawa ke ladang untuk ke ladang kita sendiri. Jadi kayaknya simbiosis mutualismanya lebih ini. Jadi kita nanti kemungkinan pupuk kimia di ladang kita juga agak berkurang. Nah, ya itu tadi kotoran kawus yang kita hasilkan. Iya, ya. Artinya pupuk kambing sendiri, tepat jenengan ini, ke depannya akan dimanfaatkan sendiri, Mas Yanto. Ini untuk hampir 2,5 sampai 3 bulan ini sudah. Nah, 90 karung gula itu untuk pupuk kandangnya sudah kita... Dari hasil kandang sendiri? Iya. Sudah masuk ke ladang kita. Iya, iya. Sudah 90 karung gula itu ya, kandung gula putih itu ya. Oh iya, Mas. Jenengan dulu waktu memasukkan bibit itu jenengan dapat harga berapa? Itu 12,5. 12,5. Artinya Mas, 12,5 itu masih butuh perawatan yang intensif, Mas, ya? Iya. Karena 12,5 masih kecil, Mas, ya? Masih kecil sekali. Masih gimana ya? Habis lepas sabih kayaknya. Iya. Mungkin sekitar ketinggian di 40,45 lah ya. Kurang lebihnya. Mas, ini jenengan peternaan 2 tempat. Ini malajemennya seperti apa, Mas? Ini 2 tempat loh, Mas. Jauh-jauh loh ini jaraknya. Iya. Kalau di sana, Bapak sudah berpengalaman sih. Bapak yang di Labuan Merimu sudah berpengalaman. Kita ya paling, kalau dulu sering, seminggu 2-3 kali. Sekarang paling setengah bulan sekali, kadang agak-agak anu, masih udah dipercayalah. Bukan bisa ngatasin kalau ada masalah. Kalau yang di sini kan memang agak deket. Kalau kemarin tiap hari, paling sekarang 2-3 hari sekali. Tapi kalau untuk perawatan sendiri, yang jenengan untuk saat ini sudah bisa dikatakan 75 persen menguasai sistem peternaan. Ya udah mulai banyak pengalaman lah dari berjalanannya waktu itu. Itu pengalaman untuk ini cara kalau begini diatasi begini. Cara mengatasi masalah itu udah mulai ini lah. Tapi bayangan, bayangan modal yang jenengan keluarkan, yang jenengan memasukkan ke peternaan. Kemudian bayangan saat jualnya, besok jenengan sudah dapat belum ini mas? Kira-kiranya. Bayangan sih, Allah tetap menguntungkan. Tetap menguntungkan. Tidak usah khawatir kalau menurut saya. Oke. Guys, jadi seperti itu teman-teman. Seorang pengusaha, ekspedisi, tidak takut akan usaha di peternaan. Karena di sini hanya butuh keseriusan aja mas ya? Iya. Butuh keseriusan aja. Pokoknya dipelajari terus lah. Apa masalahnya di peternakan itu apa, ya itu dicari solusinya gitu. Mas Yanto, saran-saran buat pemula atau teman-teman yang belum terjun di peternaan agar tidak takut masuk ke dunia peternaan. Saran-sarannya apa mas? Sarannya apa ya? Yakin lah. Yakin. Ya gitu ya. Pokoknya apa ya? Yakin ulet mau kerja keras kalau itu dijalanin ya Allah berjalan. Oke. Terima kasih mas Yanto ya. Satu lagi. Satu lagi ya. Buat teman-teman yang di luar sana yang ingin meniru jenengan. Tapi enggak boleh menyamakan dengan kekuatan kantong kita. Nah, yang bisa dimulai itu dengan modal berapa tuh mas di dunia peternakan ini mas? Sebenarnya kalau, apa ya untuk pemula yang apalagi mau diurusin sendiri ya. Itu 15-20 ekor dengan kita mau ngarit sendiri. Masih tertangan itu sebenarnya. Tertangan ya. Jadi enggak harus takut, repot. Nanti kalau misalkan ini berkembangnya waktu ya ditambah kalau kita udah sambil berjalan. Banyak apa di sini juga sekitar sini yang, ya cuman dia memang enggak pakai pekerja sih apa dikerjain sendiri. Cuman ya tetap menguntungkan mereka tetap berjalan. Ya begitu. Mas Yanto terima kasih. Waktunya sudah diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol saya. Semoga kedepannya saya bisa kesini lagi. Dan semoga peternakan jenangan semakin berkembang biaya, semakin barokah. Makasih doa. Makasih mas, saya mohon izin untuk pamit ini mas. Siap, siap. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Teman-teman, itu tadi perbijangan saya dengan Mas Yanto, seorang pengusaha ekspedisi yang kini merambah di dunia peternakan. Nah, merambah di dunia peternakan sendiri ini bukan hanya sebagai seorang peternak, tapi lebih ke seorang pembisnis, teman-teman ya. Karena jiwa bisnisnya mereka, Mas Yanto ini yang sangat tinggi, sehingganya mampu melirik atau bisa menghitung si peternakan ini sendiri, ini sebagai lahan usaha. Teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, like, komen, dan share, tekan tombol loncengnya. Agar teman-teman bisa dapetin informasi terbaru dari channel ini. Guys, peternakan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Baik itu pegawai negeri ataupun kita sebagai pekerja atau petani. Nah, yang jadi catatan di sini adalah kesungguhan untuk merawat. Kesungguhan untuk beternak. Jadi, semoga ini jadi manfaat buat teman-teman. Saya Ahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!